Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini, Jumat 17 November 2023, Pekan Biasa ke-32. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai dengan ayat 37. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bah terah. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, Turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari, di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu, sedang di peranginan di atas rumah, Dan barang-barangnya ada di dalam rumah. Janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga, orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, Yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, Yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, Di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Menjelang akhir kalender liturgi, Injil mengingatkan kita, Akan hari kedatangan anak manusia, Yang disebut akhir jaman. Ada beberapa ciri, Yang diungkapkan oleh Tuhan. Tidak ada yang tahu, Sifatnya tidak terduga, Dan adanya penghakiman. Sikap yang harus diambil oleh setiap orang adalah peka, Dan berjaga-jaga. Hari Tuhan, Selain diidentikan dengan akhir jaman, Juga dengan akhir hidup kita. Dengan perhitungan manusia, Kita bisa memperkirakan, Lama tidaknya, Masa hidup kita. Kita yang masih sehat dan muda, Merasa bahwa, Masih akan hidup dalam waktu yang lama. Kita yang sakit, Merasa bahwa waktu kita, Sudah pendek. Namun semua itu, Bukan jaminan. Dan sebagian besar dari kita, Tidak siap, Dan cemas, Menghadapi kematian. Akhir hidup mengajarkan bahwa, Akhir hidup mengajarkan bahwa, Akhir hidup dan mati kita, Bukan ada di tangan kita. Kita dapat menguasai, Dan mengatur banyak hal, Tetapi berhadapan dengan akhir hidup, Kita hanya bisa menerima. Akhir hidup mengajarkan kita, Menggunakan waktu sebaik mungkin, Bersama orang-orang yang kita kasihi, Keluarga, Komunitas, Maupun gereja yang kita layani. Akhir hidup juga mengajarkan artinya, Harta surgawi, Yang kita bawa, Yaitu iman, Harapan, Dan kasih, Yang kita letakkan, Pada Yesus. Marilah kita berdoa, Ya Tuhan, Ajarlah kami, Agar senantiasa, Memberikan yang terbaik, Bagimu, Dan sesama kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, Terima kasih atas kebersamaannya, Di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali, Di renungan harian berikutnya. Berkah Dalam.